Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kristofi Al-Kutri Saya akan mempresentasikan, mengkampanyekan tentang bahayanya minuman beralkohol Yang pertama disini ada dalil bahwa kita orang Islam dilarang untuk Mengkonsumsi minuman beralkohol Dan lainnya ada al-maidah ayat 90 Untuknya ya Wahai orang-orang yang beriman, sebetulnya minuman keras Berjudi Berpulang-pulang berhalang, memudinasi perbuatan keji dan termasuk perbuatan sejarah Jadi Allah menurut kita untuk menjauhi minuman keras Disini ada beberapa fakta tentang alkohol Yang pertama itu ada bahayanya alkohol Jadi alkohol itu bisa merusak otak Sehingga berdampak pada gangguan memori Jadi orang-orang yang suka minum alkohol itu ingatannya Bisa walaupun dia tidak nampak langsung Tapi itu tanpa disadari Sedikit demi sedikit merusak otak kita Yang kedua, daya tahan tubuh kita itu menurun Terus gampang terkena penyakit Terus yang ketiga ada permasalahan jantung Tidak tinggi, stroke, dan aritmia Yang keempat ada masalah disfungsi organ hati Seperti perlembangan hati, hepatitis, cirrhosis, dan kanker hati Yang keempat ada kankeritis Dan yang terakhir ada peningkatan resiko kanker Jadi orang-orang yang pencandu alkohol itu Risiko untuk kankernya itu lebih tinggi Terus ada jenis-jenis minuman keras Yang gunakan alkohol Ada beer, cider, wine, sake, soykata, soju, vermont Bistar, hyperclear, gin, vodka, tequila, whiskey, rum, ornay Terus alasan alkohol dilarang Karena selain dari bahaya tadi Alasan alkohol dilarang itu Alkohol ini bisa meningkatkan Menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Karena nanti dia lagi mabuk Yang gak sadar pulang Terus menghambur-hamburkan uang Karena kita membeli suatu barang Untuk merusak tubuh kita Terus membahayakan diri sendiri Terus itu ada dilarang Allah Terus yang terakhir Orang yang pernah mengkonsumsi atau mencoba alkohol Itu jasadnya harang memasuki surga Terus pandangan Islam tentang minuman beralkohol Jadi Islam itu melarang umatnya Untuk mengkonsumsi alkohol Itu tuh ayat-ayatnya itu sebenarnya Al-Ma'idah tadi ada Ada anak layak 67 Adik saya yang 43 Dan tadi Al-Ma'idah tadi Dan beberapa hadis Rasulullah Terus karena sifatnya berbahaya bagi tubuh manusia Atau Allah melarangnya Dan para peminungnya tuh Waktu jaman Rasulullah tuh Dicampuk 40 kali Kalau di jaman Umar Bin Satap tuh Orang-orang yang minum tuh Dicampuk 80 kali Terus banyaknya kecandol alkohol Sampai saat ini Di Indonesia menurut data Ada 62,5% konsumsi alkohol tuh Tidak tercatat Terus 6,5%nya tuh Peminung berat di rentang usia 15 tahun Terus 0,8%nya tuh Termasuk dalam penyalung guna narkoba Terus kalau di dunia Data dari WHO Memperkirakan Jumlah pencandu alkohol Di seluruh dunia saat ini adalah Kurang lebih 64 juta orang Sekian presentasi dari saya Pesan saya adalah Keren itu adalah hidup tanpa miras Karena untuk apa Kita membuang penguang Untuk suatu yang membahayakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh